Intro Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Agus Wahidin berhasil masuk tahap akhir penilaian PNS Inspiratif dari BKD Jabar. Tim asesor datang langsung untuk melakukan visitasi pada hari Senin 24 Oktober 2022 yang bertempat di SMPN 4 Sumedang. Pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah Kabupaten Kota didorong agar terus berkarya demi kemajuan daerah. Salah satunya melalui seleksi penghargaan pegawai negeri sipil berprestasi, inovatif, inspiratif, dan the future leader Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Agus Wahidin merupakan PNS satu-satunya dari Eselon 2 di Kabupaten Sumedang yang berhasil masuk tahap akhir penilaian PNS Inspiratif dari BKD Jabar. Tim asesor datang langsung untuk melakukan visitasi pada hari Senin 24 Oktober 2022 yang bertempat di SMP 4 Sumedang. Apa yang ini Pak untuk kegiatan hari ini? Alhamdulillah hari ini saya Agus Wahidin, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang masuk finalis 10 besar untuk anugerah ASM berprestasi tingkat Jawa Barat kategori inspiratif. Penilaian tahap akhirnya berupa visitasi dari tim langsung yaitu mereka meminta testimoni dari para penerimaman. Banyaknya dieksplor dari para kepala sekolah, para guru, anak-anak, kemudian pengawas, ada penilik, ada juga yang penulis-penulis tesis, penulis skripsi, penulis buku, yang memang mereka-mereka itu terinspirasi dari ide dan gagasan saya tentang strategi komplementer tujuh metode pembelajaran polistik integratif. Dihadiri oleh Sekda Kabupaten Sumedang Herman Suryatman dan beberapa perwakilan dari tenaga pendidik, pengawas pendidikan, orang tua siswa, dan para siswa-siswi sekolah menengah pertama. Sekda Kabupaten Sumedang Herman Suryatman optimis Kadis Dik Sumedang dapat menjadi juara PNS Inspiratif yang merupakan sosok PNS Panutan yang dapat mengilhami, menggerakan, membangkitkan, dan mengobarkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna. Sesuai dengan inspirasi yang digagas mengenai tujuh strategi komplementer pembelajaran saat pandemi COVID-19. Ini adalah sukses Kabupaten Sumedang karena Pak Kadis tidak sendirian, timbul. Pak Bupati sudah memberikan contoh, Pak Wabung memberikan contoh, saya dengan setelah keterbatasan, yang lain juga sama. Mudah-mudahan ini akan membangun satu kultur kompetitif. Jadi orang Sumedang mah punya keunggulan kompetitif, siap bersaing, siap berkompetisi di era yang, teman-teman juga paham ya, era di, ya, testimoninya kepemimpinan, tadi seperti apa, sistem yang dibangunnya seperti apa, nilai-nilai yang di, apa, edukasikan seperti apa, sehingga menginspirasi. Tidak. Nah, kebetulan salah satu inovasi dari Kadis Pendidikan, dan skema tujuh metoda pembelajaran komplementer. Dari Sumedang, Jawa Barat, Vivit Nurbina melaporkan. Dari Sumedang, Jawa Barat,